Kutuslah rohku, ya Tuhan, dan jadi para seluruh mukamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat Hari Raya Penta Kosta, perayaan lahirnya gereja yang ditandai dengan hadirnya roh kudus pada para murid. Sebagai ilustrasi renungan, marilah kita saksikan video pendek berikut. Melihat video ini, saya teringat masa kecil saya yang senang menemani Simbah Putri memasak di dapur. Waktu itu Simbah Putri senantiasa memasak dengan kayu bakar. Maklum belum ada kompor minyak, apalagi kompor gas. Salah satu cara untuk membuat bara pada kayu bakar semakin besar baranya, dan selanjutnya mengeluarkan api adalah dengan mengembuskan angin melalui potongan bambu yang biasa disebut dengan nama semprong, seperti yang dilakukan si ibu dalam video ini. Para bruder, suster, bapak, ibu, saudari, dan anak terkasih, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19-23, dikisahkan Yesus yang mengembusi para murid sebelum mengutus mereka. Berkat tembusan dari Yesus, maka para murid menerima roh kudus. Roh kudus ini ibarat angin yang dihempuskan, agar bara pada kayu bakar mengobarkan api. Roh kudus inilah yang senantiasa mendampingi dan menguatkan para murid dalam melaksanakan tugas perutusan agar seluruh muka bumi menjadi baru. Sungguh menarik bahwa setelah berkata, Terimalah roh kudus. Yesus menambahkan, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tentu ini bukan hanya mengampuni kesalahan yang lasing dilakukan orang dalam hidup sehari-hari. Misalnya, iri, menipu, ngerasani, mencuri, memfitnah, dan berjina. Melainkan mengampuni kesalahan atas penolakan terhadap gajiran yang ilahi. Ikulah yang dimasukkan dengan dosa, tidak mengubris adanya yang ilahi, menganggap yang ilahi, hampa, dan omong kosong. Mendapat kuasa untuk mengampuni dosa atau menyatakan dosanya tetap ada, berarti memikul tanggung jawab untuk menentukan apakah penolakan terhadap Tuhan satu, masih bertahan, atau dua, sudah mulai lepas. Menyatakan dosa orang diampuni ataupun dosa orang tetap ada merupakan tanggung jawab yang berat dan besar. Berat karena murid-murid diserai urusan yang sebetulnya hanya dapat dilakukan alas sendiri, yakni mengampuni dosa. Besar, karena kini mereka dilibatkan untuk ikut serta dalam penyelenggaran ilahi, dalam mengubah muka bumi menjadi baru, yakni mengubah sikap hidup manusia agar menjadi seperti kayu bakar yang membarang dan mengubarkan api. Bukan seperti kayu bakar yang melempem, yang bila dibakar malah menghasilkan asap yang menyesakkan nafas dan membuat air mata keluar karena pedih di mata. Pertanyaan, refleksi kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan ilahi, dalam mengubah muka bumi ini menjadi baru dan bukan malah menjadikan dunia ini penuh dengan air matara karena kepedihan dan sesak nafas karena pulah kita. Berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, kita diajak oleh Presiden Jokowi untuk berdamai dengan COVID-19 dengan menjalani hidup normal baru. Saya rasa hidup normal baru ini mengandaikan adanya keterbukaan terhadap kehadiran roh kudus. Dengan terbuka pada kehadiran roh kudus, maka kita menjadi manusia baru yang hidup dengan cara baru. Cara hidup yang terbuka untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan ilahi, dalam mengubah muka bumi menjadi baru. Misalnya, satu, sikap egois, mengutamakan kepentingan diri sendiri, diubah menjadi sikap altruis, mengutamakan kepentingan sesama. Keserakahan dengan memborong barang-barang yang justru sedang dibutuhkan banyak orang untuk kepentingan bisnis, master, air sanitizer, vitamin, dan lain-lain, diganti dengan sikap berani berbagi barang-barang yang sedang dibutuhkan banyak orang secara cuma-cuma melalui gerakan film tropi, yaitu gerakan kedermawan. dua, senjata joyoindo demi menghindari tugas atau kewajiban sebagai anggota gereja dan masyarakat diganti dengan senjata kesediaan melayani. Harapan kita kalimat sanese mawon tidak akan lagi terdengar karena diganti dengan kata asyap. tiga, sikap mudah mogol dan ngambek ketika menghadapi kegagalan dan penolakan diubah menjadi sikap yang penuh semangat menerima penyelenggaraan ilahi seperti kayu bakar yang siap menyala dan mengubarkan diri. empat, pola hidup konsumtif diubah dengan sikap kreatif produktif. Hikmat dalam masa pandemi COVID-19 ini secara kreatif bangsa kita mampu memproduksi alat kesehatan ventilator dan dalam masa pandemi ini sebagian warga secara kreatif berani bersikap mengubah mengubah kaya hidup konsumtif dengan menciptakan ketahanan pangan mandiri misalnya dengan menanam sayur di pekarangan rumah tentu ada nomor 5 nomor 6 nomor 7 dan seterusnya bapak ibu saudara-saudari para bruder suster silahkan secara kreatif ikut ambil bagian dalam mengubah muka bumi ini menjadi baru dalam cara hidup normal baru semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup putusnya rohku ya Tuhan dan jadi para seluruh muka bumi selamat